DONGENG UNTUK ANAK INDONESIA Dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Halo anak Indonesia, kali ini Kak Sekar dari Rumah Dongeng Mentari Yogyakarta Akan membacakan buku yang berjudul Batik Rilo Buku ini ditulis oleh Novia Ekorini Diilustrasikan oleh Hutami Dwijayanti Diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam buku seri Aku Anak Jujur Batik Rilo Baca buku? Sudah Menggambar? Sudah Apalagi ya? Oh, ayah kan mau ikut pameran batik Pasti itu batik buatan ayah Rilo bantu ayah saja Mulai dari mana ya? Dari sini saja Kenapa malamnya tidak keluar? Coba pakai canting lain Banyak sekali canting di sini Astaga Kenapa jadi seperti ini? Maafkan Rilo ayah Kata ayah kain ini masih bisa diperbaiki Namun tidak bisa selesai sebelum pameran Ayah akan memamerkan kain lain saja Ayah tidak marah Ayah malah memuji Rilo Kata ayah Jujur itu hebat Namun Kalau mau membatik Rilo harus belajar dulu Seandainya aku bisa membantu Aha Wah Ternyata masih boleh diikutkan pameran Bagaimana menurutmu? Wah Rilo hebat ya anak-anak Rilo senang membantu orang tuanya Bagaimana dengan anak-anak? Pasti senang juga kan membantu orang tua? Tetap semangat ya Seperti Rilo Walaupun melakukan kesalahan Tetapi Rilo tidak takut mengakuinya Dan berani berkata jujur Kakak yakin Anak-anak di rumah Pasti adalah anak-anak yang jujur Dan juga Anak yang tidak takut mengakui kesalahannya Tetap semangat anak-anak semua Sampai jumpa Di dongeng yang lain Demikian dongeng untuk anak Indonesia Pendongeng Bunda Sekar Komunitas Rumah Dongeng Mentari Jogja Karta Buku Batik Rilo Penulis Novia Ekorini Ilustrator Hutami Dwi Jayanti Penerbit Direktorat Pendidikan Dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi Jangan luking Jangan luking Terima kasih telah menonton!